Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manua yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya Agar channel ini dapat berkembang ke depannya Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya Di sebuah hutan dengan pepohonan yang sangat rindang Terlihatlah King Tian yang sedang bersantai di atas pohon itu Sambil berkata, para istriku sungguh membosankan Kenapa mereka ingin membunuhku? Kalau begitu, aku harus melatih mereka dengan keras saat kembali Lalu, Yi King Tian pun turun dari pohon itu Dan tiba-tiba muncul anjing Dewa Groling di hadapan King Tian Anjing Groling itu pun bersujud dan berkata Tuan, penyebaran para pasukan bayaran dari empat klan semuanya telah diselidiki Mendengar perkataan dari anjing Groling, King Tian pun bertanya Jadi ada berapa banyak? Anjing Groling pun saat itu menjawab bahwa ada 438 orang Mereka semua sedang menunggu perintah untuk membantai keluarga Yi Mendengar perkataan dari anjing Groling, King Tian pun berkata Kalau begitu, mari kita mulai Mendengar perkataan dari King Tian saat itu Sang anjing Groling itu pun segera pergi dan berkata Baiklah tuanku Lalu dari arah kejauhan, terdengarlah suara Yao Yao Yang berkata Tuan muda, dimana kau saat ini? Mendengar suara Yao Yao yang memanggilnya King Tian pun langsung menoleh ke asal suara sambil berkata Oh itu suara Yao Yao Jadi dia benar-benar mencariku sampai ke sini Di balik pepohonan Terlihatlah Yao Yao yang sedang menangis sambil berkata Tuan muda pernah berkata Kalau Dewa Wilau selalu ada di dekatnya Pohon Dewa Wilau, apakah kau bisa menemukan Tuan muda? Ini semua salahku Seharusnya aku mengikuti dirinya Mendengar perkataan dari Yao Yao King Tian pun menghampirnya dengan berkata Dasar gadis bodoh Kenapa kau malah menangis? Aku ini belum mati Melihat King Tian yang tiba-tiba muncul di hadapannya Yao Yao pun jadi kaget dan segera memeluk King Tian sambil berkata Tuan muda, aku sangat bahagia kau baik-baik aja King Tian yang mendengar perkataan dari Yao Yao itu pun langsung berkata Agar mereka segera kembali untuk upacara kebangkitan yang akan segera dimulai Mendengar perkataan dari King Tian Yao Yao pun berkata bahwa dirinya gak akan pernah melepaskan King Tian lagi Di sisi lain, pada altar milik keluarga Yi Orang-orang dari empat keluarga besar pun sedang berkumpul Ketua Jan dari keluarga kerajaan pun bertanya kepada Sang Putri Dongfang Putri, Anda pergi kemana tadi malam? Apakah keluarga Yi menghampiri dirimu? Mendengar pertanyaan dari Ketua Jan, Putri Dongfang pun berkata Tidak ada apa-apa Tadi malam, aku hanya mengajak para saudara perempuanku untuk bersantai Mendengar perkataan dari Putri Dongfang Ketua Jan pun saat itu berkata Baiklah Lalu, pada panggung altar keluarga Yi Yi Hai Feng pun menghampiri Yi Ji Feng dan berkata Saudaraku, King Tian telah menghilang tadi malam Aku telah mengirim seseorang untuk mencarinya sepanjang malam Namun masih belum ketemu Mendengar perkataan dari Yi Hai Feng Yi Ji Feng pun kaget banget dan berkata Apa? Seseorang pasti sedang bermain-main dengan kita Tetap cari dia Dan juga, kirim orang untuk mengepung tempat ini Jika sesuatu terjadi pada anakku Tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi dari tempat ini Di sisi lain Sang Putri Dongfang pun duduk dengan senyuman jahat di wajahnya sambil berkata Semoga beruntung Karena sebentar lagi pertunjukan akan segera dimulai Lalu Putri ini akan melihat bagaimana keluarga Yi Mu ketakutan di masa depan Tampak dua pria dari klan keluarga besar itu pun berkata Patriaki Waktu upacara kebangkitan telah tiba Kenapa belum dimulai? Mendengar perkataan pria dengan rambut cepak itu Rekan yang ada di sebelahnya juga berkata Aku pikir ada beberapa orang yang takut Dan tidak berani melakukan upacara kebangkitan Mendengar perkataan dari rekannya itu Pria rambut cepak itu pun berkata Itu artinya Dia malu karena Dan Tian dan Meridian anaknya telah terblokir Dasar sampah yang sangat memalukan Para rekan lain dari empat keluarga besar itu pun juga berkata Jika takut kehilangan muka Kalau begitu Tidak usah melakukan upacara kebangkitan Itu hanya membuang-buang waktuku Awalnya aku ingin melihat betapa tidak bergunanya anak itu Tetapi aku tidak menyangka Dia bahkan tidak berani datang ke sini Bagaimana bisa sampah semacam ini layak untuk putri-putri keluarga kita Patryaki Lebih baik membatalkan pernikahan ini sekarang Tidak perlu menundanya Mendengar cemuhan dari orang-orang klan keluarga besar itu Ye Ji Feng pun tampak kesal dan berkata Beraninya kau menghina anakku di depan umum Apakah kau cari mati Tiba-tiba Dari arah keramaian para keluarga besar itu Ting Tian muncul dan berkata Aku ada di sini Melihat kehadiran dari Ting Tian Orang-orang yang melihat ke arah itu pun berkata Apakah dia tuan muda dari keluarga Ye Dengan penampilannya Bagaimana dia layak menjadi suami tuan putri Dia benar-benar sampah yang tidak berguna Melihat kemunculan dari Ting Tian Sang putri Dong Feng pun saat itu terkejut dan berkata Apakah dia belum mati Itu mustahil Di tempat setinggi itu Bahkan seorang kultifator alam kaisar perang akan mati jika terjatuh Bagaimana mungkin dia masih hidup Laki-laki ini sungguh sangat menarik Melihat kehadiran dari Ting Tian Ketua Tian pun melirik ke arah Ting Tian sambil berkata di dalam hati Emangnya kenapa kalau dia muncul Tubuh yang terlahir untuk menjadi seorang sampah Tidak akan pernah bisa bangkit Dan kita masih punya alasan untuk membatalkan pertunangan saat waktunya tiba Ting Tian pun saat itu mengampiri ayahnya dan disamput oleh ayahnya sambil berkata Nak kau membuat ayah takut Ayah kira sesuatu terjadi padamu Mendengar perkataan dari Yi Ji Feng Ting Tian pun berkata Jangan khawatir ayah Tidak terjadi apapun padaku Tadi malam Aku hanya menikmati sebuah pemandangan malam yang indah Mendengar perkataan dari Ting Tian Yi Ji Feng pun tertawa dan berkata Baguslah kalau begitu Aku senang kau baik-baik aja Mendengar perkataan dari Ting Tian Kepada sang ayah Putri Dongfang pun berkata Dia tidak mengatakan yang sebenarnya Apa yang dia coba lakukan Kemudian ketua Jan pun berkata Patriaki karena tuan muda sudah datang Mari kita mulai upacaranya Mendengar perkataan itu Pria berambut cepat juga berkata Tuan muda dari keluarga Yi Seharusnya bisa membangkitkan garis keturunan yang sangat kuat bukan Mendengar itu Ting Tian pun langsung berkata kepada Yi Ji Feng Ayah Mari kita mulai Mendengar perkataan dari Ting Tian Yi Ji Feng pun berkata Jangan berkecil hati anakku Karena kau masih belum membangkitkan material Feng milikmu Namun mendengar perkataan itu Ting Tian pun menaiki tangga dan tak lupa ditemani oleh Yao Yao Sambil berkata Baiklah ayah Sesampainya mereka di menara altar keluarga Yi Yi King Tian pun berkata Yao Yao Tolong nyanyikan balada untukku sekali lagi di bagian akhir Mendengar perkataan dari King Tian Yao Yao pun segera menyanyi dan berkata Baiklah tuan muda Yao Yao pun saat itu langsung menyanyikan lagu itu Dan tiba-tiba segel terakhir milik King Tian pun akhirnya terbuka Kemudian King Tian pun menggores jari tangannya untuk mengeluarkan darah segar pada ujung jarinya sambil berkata 18 tahun Para sampah-sampah surgawi Kalian tidak bisa menyegelku lagi Kalian kira siapa yang kalian segel ini Darah milik King Tian itu pun kemudian menetes ke tiang altar itu Dan tiba-tiba langit pun tampak mendung dan gelap disertai kilatan petir yang dasyat King Tian pun kemudian menatap para langit sambil berkata Oi dewa apakah kau masih ingin membunuhku Sayang sekali kau sudah tidak memiliki kesempatan Segel kehidupan ini telah dihancurkan Berapa banyak poin atribut yang telah terbuka Mendengar perkataan dari King Tian Sang wanita sistem pun menjawab Untuk pembukaan segel pertama Kau memiliki 100 juta poin sistem Mendengar perkataan itu King Tian pun berkata Apa itu sedikit sekali Kalau begitu Tambahkan semuanya ke status health milikku Mendengar perkataan dari King Tian Wanita itu pun berkata Baiklah Aku suka penampilanmu yang mulai mendominasi lagi Sang wanita sistem itu pun menambahkan poin atribut dari King Tian Sehingga nilai HPnya pun meningkat dengan sangat pesat Setelah poin atribut dari King Tian bertambah King Tian pun berkata Bagus Aku sekarang kembali tidak terkalahkan Kau bisa melakukan apa yang kau inginkan Tiba-tiba Dari atas menara altar keluarga Ji Terlihatlah pusaran kilat yang sangat besar Melihat pusaran kilat tersebut King Tian pun kemudian melipat tangannya dan berkata Di asar sampah surgawi itu Ternyata dia masih ingin membunuhku Lalu Pusaran kilat itu pun menyambar ke menara pada altar keluarga Ji Melihat hal itu King Tian pun berkata di dalam hati Kekuatan ini bukanlah hukuman dewa Dan juga heavenly dao Apa itu? Mungkinkah itu ada kaitannya dengan esensi daraku? Setelah kilatan petir itu menghilang King Tian pun bertanya Sistem, apakah kau melihatnya? Mendengar perkataan itu Wanita sistem pun menjawab Yang kulihat adalah kelas seni bela dirimu Melihat tulisan tersebut Para orang-orang dari empat keluarga besar pun tertawa dan berkata Seni bela diri kelas satu Itu membuatku terkajut Aku terbawa terbahak-bahak Apa bedanya seorang seni bela diri dan sampah semacam ini? Seni bela diri kelas pertama Dia benar-benar sampah Mendengar perkataan dari orang-orang Ketua Zhan pun tersenyum dan berkata Pipis ais tidak mungkin salah Tubuhnya jelas-jelas memang seorang sampah Tapi kenapa dia bisa membangunkan material Feng kelas satu? Ada apa dengan itu sebenarnya? Melihat tulisan yang ada di menara itu Wu Qian Qian pun berkata Material fans dibagi menjadi sembilan kelas Kelas pertama adalah yang terburuk dari kelas sembilan Dan kelas sembilan adalah yang terkuat Mendengar perkataan dari Wu Qian Qian Li Yue juga berkata Material fans kelas satu yang terbuang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut di hadapan kita Mendengar perkataan itu Putri Dongfang pun berkata Sampah tetaplah sampah Apakah kau masih ingin menjadi suami kami? Mendengar semua perkataan mereka Ying Tian pun tampak bingung dan berkata di dalam hati Aneh, aku hanya membuka satu segel kehidupan Delapan segel lainnya masih mengunci semua bakatku Ini masuk akal bahwa aku kesulitan untuk membangkitkan material fans Lalu, Ying Ying Tian pun berkata kepada wanita sistem Sistem, aku perlu melihat papan atribut karakter lagi Mendengar perkataan dari Ying Tian Wanita sistem pun langsung menjawab baik Ying Tian pun kemudian melihat papan atribut pada status sistem miliknya Sambil berkata Energi kekacauan di sintesis Ada tambahan minding Salah satu dari sembilan teripot Tapi ini hanya kelas satu Melihat status sistem itu Ying Tian pun bertanya kepada wanita sistem Sistem, apakah kau bisa memberitahu apa yang terjadi? Mendengar pertanyaan dari Ying Tian Wanita sistem itu pun berkata Aku tidak tahu secara spesifik Tapi, aku pikir itu ada hubungannya dengan tubuh baru master Melihat cingkian yang hanya teriam di atas altar itu Para orang-orang dari klan empat keluarga besar pun berkata Sampai keluarga Yi, ayo cepat turun Jangan mempermalukan dirimu sendiri Mendengar perkataan dari para klan empat keluarga besar Yi Hai Feng pun terlihat marah dan berkata Beraninya kau menghina keponakanku Apakah kau ingin mati? Mendengar perkataan dari Yi Hai Feng Pria berbaju biru itu pun berkata Material fans kelas pertama Itu lebih buruk daripada sampah Jadi pertunangan harus dibatalkan Mendengar perkataan itu Pria berbaju merah juga berkata Yi Hai Feng, apa yang ingin kau lakukan? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan Dan kau akan jadi bahan tertawaan Mendengar perkataan dari kedua pria itu Ketua Jan juga ikut berkata Benar, ayo kita batalkan Dan putuskan pertunangan ini Tiba-tiba Sebuah kejutan spiritual pun datang ke arah ketua Jan Sehingga ketua Jan pun kesulitan Akibat serangan mendadak itu Ternyata Serangan itu berasal dari Yi Ji Feng Dan setelah membeli serangan tersebut Yi Ji Feng pun berkata Yaner, tidak masalah Walau kau tidak berlatih seni bela diri Jika kau berani membatalkan pertunangan Aku akan membunuhmu di sini Sedikit informasi Yaner dan Yi King Suan adalah orang yang sama Dan kembali ke cerita Mendengar perkataan dari sang ayah Yi King Tian pun berkata Ayah? Mendengar perkataan dari Yi Ji Feng Ketua Jan sambil memegang dadanya yang sakit itu pun berkata Yi Ji Feng Kau terlalu sombong Apakah kau mencoba memulai perang klan? Mendengar perkataan dari ketua Jan Yi Ji Feng pun berkata Dong Fang Jan Apakah kau mau mengancamku dengan perang klan? Kau pikir aku takut padamu Dimana pasukan keluarga Yi Ku? Mendengar perkataan dari Yi Ji Feng Para prajurit keluarga Yi pun muncul dan berkata Kami di sini Melihat kemunculan para prajurit keluarga Yi Ketua Jan pun tampak terkejut dan berkata di dalam hati 8 orang Emperor War Reelum 30 Venerable War Reelum Dan 70 orang Battle King Reelum Ini mustahil Aku telah menghitung dengan jelas jumlah kultifator keluarga Yi Apakah informasi itu salah? Melihat kemunculan para prajurit tersebut King Tian pun diam dan berkata di dalam hati Semua anggota klan telah meminum darah raja Jadi kultifasi mereka telah meningkat pesat Kekuatan semacam ini tidak tertandingi oleh beberapa sekte Bahkan bisa menakuti kalian sampai mati King Tian pun kemudian berjalan ke arah Yi Ji Feng dengan berkata Ayah, biarkan kami para anak muda yang menyelesaikan urusan ini Mendengar perkataan dari King Tian Yao Yao pun mengampiri King Tian dan berkata Tuan muda hati-hati Kemudian, King Tian pun berjalan menuruni anak tangga sambil mengampiri para putri dan berkata Hadirin sekalian Aku, King Tian, juga orang yang berakal sehat Jadi, jika kalian bisa membunuhku kali ini Pernikahan ini akan dibatalkan Mendengar perkataan dari King Tian Para putri pun tampak bingung dan berkata Apa? Apakah kau sudah gila? Kenapa kau terlalu percaya diri kami tidak mampu membunuhmu yang lemah itu? Mendengar perkataan dari King Tian Yao Yao pun saat itu terlihat sangat khawatir dan berkata Tuan muda, omong kosong apa yang kau bicarakan Mereka semua ada di tingkat enerilum Sedangkan kau tidak pernah berlatih seni bela diri Mendengar perkataan dari King Tian Putri Dong Fang pun tampak kesal dan berkata Tampak? Karena kau sendiri yang mencari kematian Maka aku tidak sopan jika tidak menerimanya Putri Dong Fang pun saat itu mengeluarkan senjata pedang miliknya Dan mengarahkan itu kepada King Tian Sambil berkata Terahkan sini nyawamu Melihat kepala Yi King Tian yang saat itu mengeluarkan darah Sang Ayah pun saat itu berteriak Bahkan Yi Hai Feng saat itu juga takut banget Namun tepat di samping King Tian Yao Yao yang melihat kepala King Tian mengeluarkan banyak darah itu pun jadi panik Mendengar perkataan dari keluarga Yi King Tian pun tersenyum dan berkata Aman, ayah, dan Yao Yao Jangan khawatir Aku ini baik-baik aja Dan luka yang berada di kepala King Tian itu pun tiba-tiba menghilang Dan pulih dengan sendirinya Lalu, King Tian pun melihat ke arah Putri Dong Fang dan berkata Istriku, teknik pedangmu itu masih terlalu lemah Ayo lanjutkan Melihat luka pada kepala King Tian yang menghilang Putri Dong Fang pun terkejut dan berkata Bagaimana itu mungkin? Mendengar perkataan dari Putri Dong Fang King Tian pun berkata Kenapa kau harus takut? Kalau begitu, akulah yang akan membantu istriku King Tian pun kemudian menarik tubuh Putri Dong Fang dan membawanya ke arah pelukannya Sehingga pedang yang berada di tangan Putri itu pun tertancap ke tubuh King Tian King Tian pun berkata Istriku, ini masih belum cukup Berusaha lebih keras untuk membunuhku King Tian pun melihat lekat-lekat kedua mata Sang Putri Dong Fang sambil berkata Dia sangat cantik Para klan empat keluarga besar yang melihat pedang tersebut menancap di tubuh King Tian Dan King Tian masih baik-baik aja itu pun tampak takjub dan berkata Apa-apaan ini? Apakah kita tidak salah lihat? Dia itu abadi Putri Dong Fang yang merasa terhina itu pun mendorong jauh tubuh King Tian sambil berkata Dasar sialan Pergilah dariku Luka pedang yang telah tertusuk pada tubuh King Tian itu pun tiba-tiba pulih kembali Melihat hal itu Putri Dong Fang pun makin kebingungan Dan makin penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi Mendengar perkataan dari Putri Dong Fang King Tian pun melipat kedua tangannya dan berkata Apakah kau masih ingin mencoba membunuhku? Bukankah istriku tidak bisa melakukannya? Atau Mendengar perkataan dari King Tian Li Yue pun berkata Ayo kita lakukan bersama Kau lah yang memintanya Li Yue pun segera menyerang King Tian sambil memegang sebuah pedang di tangannya sambil berkata Matilah Orang-orang yang melihat akan aksi dari Li Yue itu pun berkata Sial Bukankah itu teknik pedang tingkat tinggi? Mungkinkah dia akan mati di sini? Li Yue pun saat itu langsung menebas seluruh tubuh King Tian tanpa ampun King Tian malah tersenyum dan lukanya pun langsung pulih seperti semula Dan King Tian berkata Istriku Apakah kau menampilkan teknik pedang? Itu sama sekali gak sakit Mendengar perkataan dari King Tian Li Yue pun jadi kesal dan berkata Sombong sekali Terimalah serangan ini Mendengar perkataan dari Li Yue Yi King Tian pun langsung melebarkan kedua tangannya sambil berkata Oh ayolah Aku suka melihat para istriku terlihat marah Li Yue pun langsung memberikan serangan beberapa tusukan pedang ke arah tubuh King Tian Tetapi King Tian mau menarik tubuh Li Yue Dan langsung menggodanya Sehingga Li Yue pun langsung bingung dan berkata Apa yang sebenarnya kau lakukan? Mendengar perkataan dari Li Yue King Tian pun malah berkata dengan santai Kenapa kau malah mundur? Aku hanya ingin memelukmu Seperti sekarang Tanganku berada di tempat yang salah Orang-orang dari empat klan besar itu pun terlihat kaget Karena King Tian saat itu masih baik-baik aja Walaupun seluruh tubuh dari King Tian telah ditebas berkali-kali Semuanya bisa pulih dengan sangat cepat Bahkan mereka berkata Bahwa itu sangat sulit untuk dipercaya Mungkinkah King Tian menyimpan kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya Bahkan melihat semua hal mustahil yang terjadi di depan matanya Ayah King Tian pun juga kaget banget Dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi Ye Hai Feng juga berkata Saudaraku Apakah anakmu telah membangkitkan sesuatu? Dia bahkan terlalu overpower Di sisi lain Melihat King Tian yang saat itu masih baik-baik aja Setelah menerima serangan dari Li Yue Yao Yao pun berkata Tuan muda memang hebat Dia masih baik-baik aja Mendengar perkataan dari King Tian Li Yue pun langsung menjauh dan berkata Singkirkan tanganmu dariku Aku tidak akan menikah denganmu Mendengar perkataan dari Li Yue Yi Qing Tian pun berkata Istriku, kenapa kau ingin membatalkan pertunangan? Apakah kau khawatir bahwa tidak ada masa depan berdampingan denganku? Dan setelah obrolan panjang mereka Ketua Zhan pun tampak kesal dan berkata Yi Qing Tian Aku tidak peduli sihir apa yang kau gunakan Kita harus membatalkan pertunangan hari ini Tiba-tiba Dari arah altar Muncullah sebuah ledakan yang berasal dari Yi Qi Feng Yang saat itu terlihat sangat marah setelah mendengar perkataan dari Tetua Zhan Ketua Zhan pun saat itu berkata Apa yang kau lakukan? Yi Qi Feng pun melipat kedua tangannya dan berkata Aku ingin melihat bagaimana caramu melakukannya Ketua Zhan yang mendengar itu pun berkata Jangan kau pikir bahwa kau memiliki keputusan di akhir disini Selama ini aku mengirim ratusan prajurit bayaran Di kota saat memasuki Manson Yi Izinkan aku bertanya Apakah kau bersedia membatalkan pertunangan? Mendengar perkataan itu Yi Qi Feng pun dengan tegas berkata Aku tidak setuju Tiba-tiba Dari langit muncullah sebuah petasan kembang api yang sangat indah Dan Yi Qi Feng pun berkata kepada para prajuritnya Semuanya siap bertempur Mendengar perkataan dari Yi Qi Feng Para prajurit pun bersiap siaga sambil berkata Baiklah Master Di sisi lain Pada halaman keluarga Yi Tampaklah anjing dewa Groling yang telah menghabisi para prajurit bayaran dari Ketua Zhan Anjing Groling itu pun berkata Membosankan Mereka hanyalah orang-orang yang faya 15 menit kemudian Melihat para prajurit dari Ketua Zhan yang tak kunjung muncul Ting Tian pun lepat kedua tangannya dan berkata Dong Fang Zhan Ini sudah 15 menit Dimana prajurit bayaranmu Mendengar perkataan dari King Tian Ketua Zhan pun tampak khawatir dan berkata di dalam hati Mungkinkah mereka semua telah terbunuh Ketua Zhan pun kemudian menunjuk ke arah King Tian sambil berkata Apakah kau telah membunuh semua prajurit itu Mendengar perkataan itu King Tian pun memintanya untuk menebak Mendengar perkataan dari King Tian Ketua Zhan yang kesal itu pun berkata Aku ceroboh dan membiarkanmu menyerang para pencemar itu Mendengar perkataan dari Ketua Zhan Ketua Yu Wang Qing pun berkata Benar, kau lah yang membuatku sangat marah Kau tidak bisa menyeret para putri ke dalam masalah ini Patriaki, surga telah memilih para putri ini Dan mereka pasti akan memenangkan kejayaan untuk alam Tianlu di masa depan Mendengar perkataan dari Yu Wang Qing Ketua Wu Qing Tian pun berkata Setelah keluarga Yu dihukum oleh surga Apa ada murid yang memiliki material fans rank 7 selama bertahun-tahun Jika kau memaksa pernikahan Itu hanya menyeret mereka Mendengar perkataan dari Ketua Wu Qing Tian Dan Ketua Li Daolin juga berkata Itu benar Patriaki Anda harus berpikir dua kali Namun mendengar perkataan dari mereka semua Qing Tian pun tampak marah dan berkata Aku tidak akan memikirkan dua kali Tiba-tiba Seseorang klien pun mengampiri Yiji Feng dengan berkata Patriak, nyonya akan melahirkan Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Mendengar perkataan tersebut Yiji Feng pun berkata Istriku akan melahirkan Lalu Yiji Feng pun berjalan melihat mansion keluarga Yi Untuk melihat istrinya yang tak lupa berkata kepada saudaranya Yi Hai Feng Aku akan mengampiri istriku dulu Bantulah aku merawat Tianer dengan baik Dan tidak ada yang boleh pergi dari sini tanpa seizinku Mendengar perkataan dari Yiji Feng Yi Hai Feng pun langsung mematuhinya Mendengar kabar kelahiran dari istri Yiji Feng Ketua Jan pun melipat kedua tangannya dan berkata Apa? Dia melahirkan lagi Aku khawatir akan lahir sampah yang lain Qing Tian pun yang mendengar itu pun berkata Bagaimana jika yang lahir bukan sampah tapi seorang jenius? Mendengar perkataan itu Ketua Jan pun berkata Jika yang lahir adalah seorang jenius Aku tidak akan pernah menyebut kata cerai lagi Tapi bagaimana jika tidak? Mendengar perkataan dari ketua Jan Qing Tian pun berkata Aku akan menerima perceraian itu Diankah sepakatan itu pun akhirnya dibuat Tiba-tiba Dari atas langit Muncullah sebuah kilatan petir yang menyambar ke arah mansion milik keluarga Yi Melihat akan petir besar itu Ketua Jan pun tertawa dan berkata Apakah kau melihatnya? Dewa akan menurunkan hukuman surgawi lagi Akan ada sampah lagi di keluarga Yi Namun Qing Tian malah tersenyum sambil berkata Hukuman surga Bukankah matamu itu tidak terbuka dengan jelas? Terlihatlah sebuah kilatan yang menyerupai seekor naga Yang menghampiri mansion keluarga Yi Ketua Jan yang melihat naga itu pun terkejut dan berkata Naga material fans itu tidak mungkin Tidak ada material fans naga di alam Tian Lo Melihat kilatan naga itu Ketua Wu juga berkata Itu mustahil Bagaimana itu mungkin? Namun Qing Tian yang mendengar itu malah berkata di dalam hati Kau sangat bodoh Itu bukan naga biasa Dia adalah leluhur naga Apakah kau mengerti leluhur naga azur? Dan apakah kau pikir itu hanya leluhur naga biasa? Tampak di atas naga itu Muncullah leluhur kuno seperti singa, dinosaurus, dan fonik Leluhur ini disebut dengan leluhur tingkat atas Melihat keempat leluhur itu Qing Tian pun tersenyum sambil berkata di dalam hati Kelahiran empat material fans leluhur Untung saja rencanaku tidak sia-sia Selama bertahun-tahun Aku terus menuangkan berbagai pil kuno Kepada ayahku Dan menyuntikkan material fans keempat leluhur Dan aku membutuhkan waktu 3 tahun penuh Untuk menyelesaikan rencana ini Qing Tian pun kemudian memberikan perintah kepada wanita sistem Dengan berkata Sistem, temukan cara untuk memasukkan semua pil ke dalam masakan untukku Mendengar perkataan dari Qing Tian Wanita sistem itu pun langsung mematuhinya Melihat keempat leluhur yang muncul pada klan empat keluarga besar yang kaget itu pun berkata Gadis yang telah dipilih oleh surga dan dikatakan tidak tertandingi Bahkan gak bisa dibandingkan dengan empat binatang kuno Mereka semua hanya sampah Namun, melihat tempat binatang keleluhur kuno tersebut Setuali terkejut dan berkata Ini sudah berakhir Kemudian, di mansion keluarga Yi Tampak cahaya terang yang mengilingi mansion tersebut Dan melihat fenomena itu Para klan empat keluarga besar pun berkata Perang aura kaisar perang Itu mustahil Bagaimana bisa seseorang terlahir dengan aura seorang kaisar perang Dan jumlahnya ada empat Melihat mansion keluarga Yi Tampak begitu terang oleh aura kaisar perang Yi Hai Feng pun terlihat bahagia dan berkata Kempat anak yang terlahir memiliki material fans binatang kuno Dan mereka lahir di alam kaisar perang Ini adalah berkah dewa untuk mengubah keluarga kami King Tian pun tersenyum sambil melipat kedua tangannya dan berkata Nah, bukankah itu luar biasa? Sekarang, tuan muda ini memiliki empat adik yang luar biasa Mendengar perkataan dari King Tian Para prajurit keluarga Yi pun bersorak dengan berkata Mana orang yang tadi teriak soal perceraian? Kenapa kalian diam aja? Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Yi kita sampah? Kalian lucu sekali Di sisi lain, pada sekte bela diri naga dan harimau Terlihatlah ketua yang melihat ke arah langit itu pun berkata Material fans empat leluhur bela diri Kita harus segera mengirim seseorang ke sana Pada sekte pedang King Chen Sang ketua juga melihat ke langit dan berkata Lahir dengan meridian keempat leluhur Tidak peduli metode apa yang digunakannya Aku harus merekrut mereka Mereka bergabung ke sekte pedang King Chen Dari keluarga Yi membuka segel kehidupan dan melahirkan material fans keempat leluhur Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun ke depannya? Dengarkan perintahku Segera keluarkan perintah panggilan ke Tianlo Rilom Mendengar perkataan dari tetua Heifon Li Para prajurit pun langsung mematuhinya Kembali pada kediaman keluarga Yi Yi King Tian pun mengampiri ketua Jan dan berkata Gimana? Kau tidak akan mengubah keputusan bukan? Mendengar perkataan itu Ketua Jan pun tampak kesal banget Lalu Li Yue pun mendatangi Yi King Tian dengan berkata Bahkan jika keluarga Yi Mu memiliki material fans leluhur Bukankah kau masih seorang sampah kelas 1? Pernikahan ini tetap dibatalkan Mendengar perkataan dari Li Yue Yi King Tian pun berkata Lalu bagaimana cara agar kita tidak bercerai? Mendengar perkataan dari King Tian Li Yue pun berkata Tahun depan aku akan menjadi murid Chang Lan Dan 4 tahun kemudian Aku akan memasuki sekte pedang King Tian Jika kau dapat berkabung dengan sekte pedang King Tian dalam 5 tahun Aku tidak akan menyebutkan masalah pembatalan pertunangan Mendengar perkataan dari Li Yue Ketua Wu pun tersenyum meremehkan sambil berkata Sekte pedang King Tian bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang biasa Itu adalah pilihan yang benar Mendengar perkataan dari ketua Wu Para putri klan 4 keluarga besar pun juga setuju Dan itu adalah kesepakatan mereka Mendengar itu King Tian pun mendekati Li Yue dan berkata Itu sangat mudah Bagaimana jika aku berhasil melakukannya? Li Yue pun berkata Aku akan mematuhi semua perintahmu Mendengar perkataan dari Li Yue King Tian pun tersenyum sambil berkata Memenuhi permintaanku Kalau begitu kita akan bermain-main nanti Mendengar perkataan itu Li Yue pun langsung menyetujuinya Tiba-tiba terdengarlah suara lonceng yang sangat besar tepat di atas langit Yang membuat King Tian dan Yao Yao pun saat itu kaget banget King Tian pun bertanya-tanya suara apa itu Dan dari arah atas langit terlihatlah sebuah gulungan yang sangat besar Yang membuat orang-orang semuanya bertanya-tanya Sebenarnya apa yang sudah terjadi Ternyata itu adalah heavenly veil Melihat kejadian yang ada di depan matanya Yu Wang Qing dan Wu Qing Tian pun jadi kaget banget Yu Wang Qing pun kemudian berkata Sudah lebih dari 10 tahun tentang perintah yang tidak muncul lagi disini Bahkan itu langsung berasal dari heavenly daurilom Tapi kenapa itu harus muncul hari ini Ketua Zhan yang melihat itu pun juga kaget banget Dan berkata kepada mereka Lihat baik-baik daftar panggilannya Dan terlihatlah nama-nama yang ada di kertas lembaran itu Dan diketahui semuanya itu berasal dari keluarga Yi Ketua Zhan yang melihat itu pun kaget dan tertawa sambil berkata Ini sangat bagus Sepertinya surga Barkan berpihak pada kita Semua anggota terkuat dari keluarga Yi akan direkrut Dan ini adalah karma untuk mereka Melihat hal itu Qing Tian pun kemudian bertanya Apa itu heaven calling? Mendengar itu Yao Yao pun langsung menjawab Tuhan muda Itu adalah perintah wajib militer Yang sama dengan perekrutan paksa Dan mereka yang ada di dalam daftar akan dikirim ke medan perang Tidak peduli dimanapun mereka berada Sekali direkrut Aku takut mereka tidak akan pernah bisa kembali Mendengar itu Li Wei pun langsung mendekat dan berkata Itu benar Medan perang adalah tempat dimana 10 ribu dunia berkumpul dan saling berperang Seniman bela diri dari dunia rendah seperti heaven lidau Hanya bisa melayani sebagai umpan meriam jika masuk ke sana Dan tidak mungkin bisa bertahan Mendengar itu Qing Tian pun menjadi kesal dan berkata Dasar heaven lidau sialan Dia berani bermain trik kotor seperti itu denganku Di sisi lain Yi Ji Feng pun saat itu berteriak sambil berkata Dasar surga Apakah kalian ingin bersih keras menghancurkan keluarga Yi kami? Nggak cuma Yi Ji Feng aja Bahkan Yi Ji Feng saat itu juga marah-marah sambil berkata Kesalahan apa yang sebenarnya keluarga kami lakukan? Haruskah kalian menargetkan kami seperti ini? Namun tiba-tiba Qing Tian pun memanggil wanita sistem miliknya sambil berkata Hei sistem Bisakah kita membuat kesepakatan? Aku ingin menukar 1 miliar atribut untuk membangkitkan sistem baru Mendengar itu Wanita sistem pun langsung menjawab Maaf Pertukaran ini tidak mungkin dilakukan Qing Tian yang mendengar itu pun menjadi sangat kesal banget Bahkan Yao Yao saat itu sampai mengeluarkan air mata Ketua Jan pun kemudian berkata Semua orang kuat di keluarga Yi akan masuk dalam daftar Mereka jelas akan jatuh dari keluarga kelas 1 Dan menjadi keluarga kelas 3 Sudah waktunya aku menjadi pedang Dan dia menjadi ikan Jadi aku akan membantainya dengan sangat kejam Putri Dongfang yang mendengar itu juga berkata Sekarang biar ku lihat Apakah sampai Yi Ji Feng masih bisa berbuat liar sesuka hatinya Saat aku kembali ke ibu kota Aku akan langsung meminta pada ayahku untuk mengirim pasukan ke tempat ini Namun tiba-tiba Tiba-tiba muncullah seseorang tepat di belakang mereka yang berkata Dongfang Zhan Mendengar suara itu Tetua Zhang pun langsung melihat ke arah ke belakang Dan melihat Huang Longxi yang ternyata masih hidup Dia sangat tidak menyangka bahwa Huang Longxi sebenarnya masih hidup Ketua Zhang yang marah itu pun langsung melepaskan auranya sambil berkata Dasar sampah sialan Setelah bertahun-tahun lamanya Aku tidak menyangka kau sampah yang tidak berguna ternyata bersembunyi di sini Nah jadi ceritanya Ketua Zhang pernah memerintahkan pasukannya untuk membantai mansion dari Huang Longxi Dan membasmi pemerintahan sebelumnya Tetapi Huang Longxi ternyata saat itu berhasil kabur dari tempat itu Dan karena itu juga Tetua Zhang pun berniat mengakhiri semuanya di sini Namun tiba-tiba Huang Longxi ternyata melesat lebih dulu Dan segera mengarahkan serangan ke arah Tetua Zhang Tetua Zhang yang melihat itu pun juga tidak tinggal diam Dan mengarahkan pedangnya ke arah Huang Longxi sambil berkata Kau itu bukan candinganku Seberapa kuat dirimu Kau sekarang tetap lemah di hadapanku Dan matilah Namun pemenang dari serangan itu ternyata adalah Huang Longxi Huang Longxi pun saat itu berhasil mengarahkan serangan kepada Ketua Zhang Sambil berkata Hari ini aku bukan berniat untuk mengalahkanmu Tapi untuk bertarung denganmu Tetua Zhang yang mendengar itu pun bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukannya Namun Huang Longxi saat itu malah menjawab Ayolah mati bersamaku Tiba-tiba Terjadilah ledakan yang sangat besar di tempat itu Yang membuat semua orang pun kaget banget Ternyata yang dilakukan oleh Huang Longxi adalah bom bunuh diri Yao Yao yang khawatir sama kakeknya itu pun langsung mendekat sambil memanggil nama kakeknya Dan diikuti oleh King Tian tepat di belakangnya Namun Huang Longxi yang sudah sekarat itu malah berkata Ayah, ibu, dan adik Aku telah membalaskan dendam kalian Yao Yao yang melihat kakeknya sekarat itu pun sangking khawatirnya sampai menangis Yao Yao berkata Kakek jangan meninggalkan Yao Yao sendiri Namun sang kakek saat itu cuma berkata dengan senyuman Yao Yao jangan sedih Ini adalah akhir yang paling baik untuk kakek Dan setelah itu Huang Longxi pun memberikan sesuatu kepada King Tian sambil berkata Tuan muda, aku akan mempercayakan Yao Yao padamu Ini adalah token giyok yang tertinggal di pakaian mewah Yao Yao Dan polanya terlihat seperti item eksklusif dari keluarga bangsawan Kalau ada kesempatan, tolong pertemukan kembali Yao Yao dengan keluarganya yang sebenarnya King Tian yang mendengar perkataan dari Dr. Huang pun langsung menjawab Baiklah, aku akan melakukannya untukmu Namun Dr. Huang saat itu kembali berkata Ada rahasia lain yang ingin aku katakan padamu Ada ruang rahasia di bawah istana dinasti Heavenly Doll Di sana ada sebuah Heavenly Book dan Demon Beast berusia 10.000 tahun Itu adalah informasi top secret dari dinasti ini Aku mengungkapkan ini sebagai bayaran atas kebaikan keluarga Yi kepada kami semua Dan melihat kakeknya yang saat itu sudah diambang kematian Yao Yao pun terus memanggil-manggil nama kakeknya Dan setelah itu, King Tian pun berkata di dalam hati Sebuah Heavenly Book Apa itu semacam Heavenly Book yang aku butuhkan sebenarnya? Di sisa lain, melihat ketua Zhan yang saat itu telah mati Putri Dong Fang pun saat itu juga kaget banget Bahkan saat itu Wu Qing Tian, Li Daolin, dan Yu Wang Qing juga kaget banget Li Daolin berkata Apa yang baru saja terjadi? Kenapa mereka bisa bersikap seberani ini? Wu Qing Tian juga berkata Keluarga Yi menyembunyikan sisa dari pemerintahan dinasti sebelumnya Dan mereka sekarang malah merani membunuh ketua Zhan Betapa lancangnya mereka Tempat ini akan segera menjadi neraka Dan setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu Di sini, Li Daolin juga berkata Aku tidak percaya King Tian layak masuk ke sekte King Chet Jadi pernikahan pasti akan dibatalkan Biarkan saja keluarga kerajaan yang mengurus sisanya Namun di sini Putri Dong Fang masih terdiam di tempat itu Karena kerabatnya lah yang telah meninggal Di sini, Putri Dong Fang pun berkata Paman Zhan, saat aku kembali Aku akan memastikan agar ayah membalas kematianmu Dan setelah itu, Putri Dong Fang pun juga meninggalkan tempat itu Di sisa lain, Yao Yao saat itu masih menangis melihat kepergian dari kakeknya Namun tiba-tiba, King Tian pun langsung memeluk Yao Yao dari belakang sambil berkata Yao Yao, tolong maafkan aku Keluarga Yi akan memberikan kakek huang pemakaman yang layak Meskipun kau telah kehilangan kakekmu Kau masih punya aku di sisimu Di dunia ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dirimu Keesokan harinya, dihadakanlah upacara pemakaman untuk dokter huang Dan terlihatlah Yao Yao yang saat itu masih bersedih Di sini, King Tian pun dipanggil oleh ayahnya Yi Ji Feng pun berkata Ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu Di awakening fail kemarin Apa yang terjadi dengan ilusi 10.000 Immortal Sword? Mendengar itu, King Tian pun berkata Tentang itu King Tian pun saat itu mencari-cari alasan untuk tidak menjelaskannya Dan King Tian pun mau berkata Aku ingat sekarang Itu karena leluhur lama diam-diam membantuku Mendengar itu, Yi Ji Feng dan Yi Hai Feng pun saat itu kaget banget Leluhur? Leluhur mana yang dia bicarakan? King Tian pun menjawab Leluhur bukan hanya membantuku Tapi dia juga diam-diam membantuku membunuh Shadow Squad Dari empat keluarga besar Kalau ayah tidak percaya Aku akan memanggilnya keluar Masalah ini harus disembunyikan dari orang lain Dan orang lain gak boleh tahu keberadaannya Dan saat itu King Tian pun menggunakan skill Tyrant S King Tian pun berkata Kalau aku menggunakan Tyrant S Untuk memasuki pikiran mereka Dan menyamarkan diriku sebagai leluhur Mereka tidak akan tahu kebenaran bahwa aku sejatinya adalah yang terkuat Dan disini Yi Hai Feng dan Yi Ji Feng tiba-tiba berpindah ke suatu tempat Dan terlihatlah sosok yang sangat besar di tempat itu Yang membuat mereka pun sangat kaget Mereka pun bertanya-tanya siapa itu sebenarnya Kenapa auranya terlalu mendominasi King Tian yang masih berpura-pura itu pun berakting sambil berkata Aku adalah leluhur dari keluarga Yi King Tian berkata bahwa kalian ingin mencariku Mendengar bahwa perkataan dari King Tian itu benar Mereka pun kaget banget Dan kemudian bertanya Keluarga Yi kami sebenarnya tidak punya leluhur Yang masih hidup Namun King Tian yang masih berpura-pura itu pun berkata Apakah kalian berani mempertanyakan identitas dari leluhur kalian ini? Keluarga Yi punya banyak leluhur Yang pergi untuk mencari pengalaman dunia Dan aku hanyalah salah satunya Dan saat itu Yi Ji Feng pun berkata Leluhur Tolong maafkan adikku si Hai Feng ini Karena ketidak sopanannya Dan setelah itu Yi Ji Feng pun meminta Hai Feng untuk berlutut Dan mengakui kesalahannya Dan setelah itu Yi Hai Feng pun juga meminta maaf kepada sang leluhur King Tian yang melihat kejadian di depan matanya Itu pun menjadi lesu Dan berkata Di dalam hati Oh hatiku terasa sakit banget Aku gak tahan melihat ayah dan pamanku sampai berlutut begitu Tapi masalah ini sangat khusus Hal ini penting untuk saat ini Dan aku harus berpura-pura menjadi leluhur Agar tidak ketahuan Dan disini Yi King Tian pun berkata Ku dengar Kalian akan segera dikirim ke medan perang miriat realm Aku datang secara pribadi kemari kali ini Karena terkait masalah ini King Tian pun saat itu memberikan banyak harta kualitas tinggi kepada mereka Bahkan ada Divine Wifon juga disana King Tian pun meminta mereka untuk memakainya Namun disini King Tian pun berkata Sebagai seorang leluhur Tapi Divine Wifon itu jangan sampai dikeluarkan Kalau tidak Bahkan seluruh Heavenly Dao Realm tidak akan mampu menahan tekanannya Mendengar hal itu Yi Ji Feng pun senang banget dan berkata Leluhur Terima kasih untuk semuanya Bahkan kau sudah seperti dewa yang sebenar-benarnya Aku pasti akan menuntunkanku untuk bertahan di medan perang Dan tidak akan mengecewakan dirimu Mendengar itu, King Tian yang masih berpura-pura itu pun mengeluarkan sebuah pedang dan berkata Ini adalah Inferno Blade Ini kusiapkan khusus untukmu Di masa depan, jika kau bertemu dengan orang yang mengenali pedang ini Pastikan untuk menanyakan hal ini Apakah kau ingat saat di tepi Danau Daming? Apakah kau ingat janji 18 level neraka? Dan ini ada juga ranting pohon Benda ini harus ada di dekat tubuhmu Karena benda ini bisa menyelamatkan nyawamu saat dalam momen kritis Mendengar semua pemberian yang sangat luar biasa itu Yi Ji Feng pun memberikan hormat dengan berkata Terima kasih banyak leluhur Junior ini akan selalu mengingatnya Dan tiba-tiba mereka pun langsung tersadar Dan terlihatlah King Tian yang ada di depan mereka King Tian pun bertanya Ayah, apakah kau sudah bertemu dengan leluhur? Mendengar hal itu, Yi Ji Feng pun menjawab Sudah anakku, aku bertemu dengannya Leluhur mengatakan banyak hal dan memberikan banyak benda padaku Dan karena itu, aku harus membawamu ke suatu tempat Itu adalah rumah rahasia keluarga Yi kita Dan sesampainya mereka di sana King Tian pun langsung dikelilingi oleh cewek-cewek cantik Mereka pun saat itu menyambut King Tian sambil berkata Tuan muda, apakah ini pertama kalinya kau datang ke sini? Kami sudah lama mengagumi namamu Dan sekarang kami pun akhirnya bisa bertemu denganmu Mendengar perkataan dari mereka King Tian yang otaknya rada-rada sengklak itu pun berkata kepada ayahnya Ayah, jadi ini rumah rahasia yang ingin kau tunjukkan padaku Aku sepertinya sangat menyukai tempat ini Dan setelah perkataan itu Yi Ji Feng pun berkata kepada semua para pelayan yang ada di sana Baiklah, kalian bisa pergi saat ini Aku perlu berbicara secara pribadi dengan anakku Mendengar perkataan dari Yi Ji Feng Para pelayan yang ada di sana pun langsung mematuhinya Namun mereka saat itu memanggil Yi Ji Feng dengan sebutan master Mendengar itu, King Tian pun jadi kebingungan Kenapa ayahnya dipanggil master Dan di sini, King Tian pun kemudian menanyakan hal itu Mendengar pertanyaan dari King Tian Yi Ji Feng pun kemudian menjawab Kakekmu adalah pendiri tempat ini Tentu saja aku adalah master mereka Awalnya, ini hanyalah sebuah bisnis kecil-kecilan Tapi aku sudah memperluasnya Bahkan saat ini, semuanya ada di setiap penjuru kota Mendengar hal itu, King Tian pun memasang ekspresi bodohnya sambil berkata Jadi, bisnis booming yang dimaksudnya waktu itu adalah ini Di sini, Yi Ji Feng pun kemudian berkata Saat ini, kita punya sekitar 13-15 gadis 3.000 ibu-ibu 17.000 pembantu Dan 9.700 di belakang aula Di antara mereka, kita punya 1 war god realm 6 war imperial realm Dan 131 war king realm Mendengar perkataan aneh dari ayahnya Yi King Tian pun kemudian bertanya Apa maksudnya semua ini? Namun, di dalam hati King Tian pun berkata Sangat luar biasa Kupikir, aku sangat memahami keluarga Yi Tapi tak kusangka mereka menyembunyikan kekuatan hebat seperti itu Ayah, kau sangat mengerikan Kau bisa merubah bisnis ini menjadi sebesar ini Dan menjalankan semuanya sendiri Di sini, Yi Ji Feng pun berkata Aku membawamu kemari hari ini untuk memberikan token ini padamu Melihat token pemberian dari ayahnya King Tian pun saat itu terdiam sejenak Dan setelah King Tian memegang token itu Tiba-tiba pelayan yang menjaga pintu ruangan itu pun berlutut Sambil berkata Kami memberikan salam kepada master King Tian pun kemudian berkata Jadi maksud ayah Sekarang aku akan menjadi master mereka Yi Ji Feng pun kemudian membenarkan hal itu Di sini, King Tian pun mulai memikirkan hal-hal kotor di dalam pikirannya Namun Yi Ji Feng berkata Semua gadis ini berasal dari kemiskinan Jika mereka tidak mau Tidak ada yang bisa memaksa mereka melakukan apapun Termasuk masternya sendiri Dan karena King Tian saat itu menanyakan Apa yang bisa dilakukannya sebagai master Sang ayah pun menjawab Bahwa King Tian bisa berkeliling ke seluruh Heavenly Dao Dan mengumpulkan informasi Serta memberi peringatan orang lain lebih awal jika sesuatu terjadi Jika suatu saat keluarga Yi mengalami situasi sulit King Tian bisa menggerakkan kekuatan itu untuk mengatasi semua masalah Dan apakah King Tian punya pertanyaan lain? King Tian pun saat itu bertanya Ayah, apakah aku benar-benar tidak bisa melakukan hal itu? Meski cuma sekali Yi Ji Feng yang mendengar perkataan aneh Anaknya pun menjawab Jangan membuat aku mengulangi kata-kataku Kau tidak boleh melakukannya Di sini, Yi Ji Feng pun kemudian pamit sambil berkata Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lain Ayo kita kembali King Tian Keberangkatan Heaven Calling akan dilakukan dalam 3 hari lagi Aku harus bersiap Tiga hari kemudian Hari keberangkatan ke Medan Perang 10.000 Rilem pun dilaksanakan Sin pun saat ini berada di Aula Ankestral Terlihatlah, Yi Ji Feng dan para pasukannya yang sudah siap di tempat itu Di sini, Wu Susu pun memberikan pelukan kepada sang suami sambil berkata Yi Ji Feng, Setelah kau sampai disana, kau harus menjaga dirimu dengan sangat baik Yi Ji Feng yang melihat sang istri khawatir itu pun berkata Baiklah istriku, jaga anak-anak kita dengan baik dan pastikan menunggu aku kembali King Tian pun saat itu menatap sang ayah sambil berkata Ayah, berhati-hatilah Gak lama setelah itu Muncullah sebuah cahaya menyilaukan tepat dari atas langit Yang membawa para prajurit Yi Ji Feng bersama dengan Yi Ji Feng Di sini, Yi Ji Feng pun kemudian berkata Wu Susu dan Tianer Kalian harus menjaga diri dengan baik Karena kami akan kembali secepat mungkin Sekedar mengingatkan aja Supaya kalian gak lupa Tianer yang dimaksudkan oleh Yi Ji Feng tidak lain adalah King Tian Gak cuma Yi Ji Feng aja Yi Hai Feng saat itu juga berkata Bahwa keluarga Yi tidak akan pernah jatuh Keluarga Yi tidak akan pernah runtuh Dan setelah itu, mereka pun menghilang dari tempat itu Melihat kepergian dari sang suami Wu Susu pun saat itu menjadi sedih banget Namun King Tian pun menghibur ibunya dengan berkata Ibu, ayah pasti akan baik-baik aja Tidak akan ada yang terjadi pada keluarga Yi kita Xin pun kemudian berpindah ke suatu tempat Dan terlihatlah seseorang yang berkata Sampai akhirnya aku sampai disini Aku sudah tersesat selama 10 tahun ini Dan semua itu karenamu keluarga Yi Aku akan membuatmu membayar semuanya Sesampainya pria itu di tempat keluarga Yi Tiba-tiba dirinya mencium sesuatu Dan terlihatlah King Tian yang saat itu sedang berbicara dengan penjual bakpao King Tian pun berkata Bos, ada banyak hal yang terjadi di keluarga Yi belakangan ini Kenapa kau tidak memutuskan untuk pergi? Penjual bakpao itu pun berkata Aku cuma penjual bakpao Dan kota nantian adalah rumahku Jadi bahkan jika aku harus mati Aku akan tetap memilih mati disini Bagaimanapun Bukankah keluarga Yi baik-baik saja saat ini Mendengar itu King Tian pun tersenyum sambil memegang bakpao itu Dengan memakannya King Tian pun kemudian berkata Itu benar Sepertinya aku mau pesan seporsi lagi Si penjual bakpao itu pun langsung membawa bakpao buatannya Melihat King Tian yang makan dengan lahap Orang misterius tadi pun jadi ngiler sampai ngences di depan King Tian King Tian yang melihat itu pun jadi bingung Dan orang itu pun kemudian berkata Bro, bakpao yang kau makan itu kelihatannya sangat enak Bolehkah aku mencobanya? King Tian pun saat itu memberikan bakpao itu kepada orang asing itu Yang membuat orang asing itu pun jadi seneng banget Dia pun ngerasain rasa yang sangat luar biasa Dan disini Orang asing itu pun kembali berkata Bro, bisakah aku menukar bakpao yang kau punya itu dengan buku ini? King Tian pun saat itu kaget banget Karena tiba-tiba terdengar pemberitahuan sistem yang berkata Sistem telah mendeteksi sebuah heavenly book Sistem telah mendeteksi seorang terpelajar Dan sepertinya saat itu kesepakatan pun terjadi Karena terlihatlah mangkok bakpao yang saat itu udah bertingkat-tingkat Seolah menjadi gunung Dan pria lusuh tadi pun tiba-tiba berubah menjadi ganteng Dia pun berkata Aku kenyang sekali By the way, namaku adalah Zhang Daoling Aku adalah seorang pria yang menepati kata-katanya Dan aku tidak menyesali pertukaran ini King Tian yang mendengar itu pun berkata Apakah kau benar-benar mau menukar buku itu demi makanan? Namun Zhang Daoling ternyata beneran gak peduli Dan kemudian dirinya pun pamit sambil berkata Ambillah buku itu Aku masih ada urusan yang lain Dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan tempat itu Di sini King Tian pun berkata di dalam hati sambil memegang buku itu Zhang Daoling Nama itu terdengar sangat familiar Kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat Dan di sini King Tian pun mulai mengingat Bahwa Zhang Daoling adalah jenius nomor 1 di Heavenly Dao Realm Dia telah membangkitkan meridiannya di usia 1 tahun Dan menerobos ke Inet Ki Realm di usia 8 tahun Bahkan dia memasuki War God Realm di usia 20 tahun Dan diperkirakan dia bisa memasuki Inferal Realm di usia 30 tahun Mengetahui fakta itu King Tian pun langsung menghentikan Zhang Daoling sambil berkata Tuan, tolong tunggu sebentar Zhang Daoling yang mendengar itu pun jadi kaget banget Dan kemudian berkata Aku tidak akan memuntahkan bakpao yang sudah kutelan Teknik Blazing Sun Gang itu adalah harta dari Dragon Tiger Sekte Itu cukup untuk membayar bakpao itu Mendengar itu, King Tian pun kemudian tertawa sambil berkata Aku tidak ingin kau memuntahkan bakpao itu Tapi, bisakah kau membacakan isi buku ini? Mendengar hal itu, Zhang Daoling pun jadi kebingungan dan bertanya Kenapa membacanya? Jangan meremehkan diriku Aku sudah mengingat semua isi dalam buku itu Yang dari surga bersatu ke dalam tubuh Lalu, tubuh terbentuk ulang Hiramado juga ada di dalamnya King Tian yang mendengar perkataan itu pun tersenyum Dan kemudian berkata di dalam hati Aneh, saat dia membacanya Kenapa tidak ada efek dari segelnya? Sistem jelas mendeteksi bahwa dia seorang sarjana jenius Namun tiba-tiba, terdengarlah gonggongan anjing disana Yang membuat Zhang Daoling pun saat itu kaget banget Dia pun kemudian mengusir anjing itu dengan sihirnya Melihat hal itu, King Tian pun berkata Tunggu, sepertinya itu mulai bekerja Dan disini segel dari King Tian pun mulai bereaksi Dan terlihatlah damage yang lima kali lebih kuat dari sebelumnya Dan King Tian pun kemudian berkata Kalau terus seperti ini Melepas segel kedua hanya butuh waktu dua tahun Tapi masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi sarjana ini Aku perlu alasan untuk membuatnya tetap tinggal Di sisi lain, Zhang Daoling saat itu masih berniat untuk menjinakan anjing itu Sambil berkata Sini kalau berani Akan ku bekar lagi tubuhmu King Tian pun kemudian menatap sini Sekara orang itu sambil berkata Aku ingat kalau Blazing Sun Gang itu dibuat oleh Heavenly Master pertama Zhang Tian Wei Pria tua itu sepertinya bilang padaku sesuatu tentang ini Saat itu aku ada di Hell of 10,000 Realms Tiba-tiba muncullah wanita sistem yang berkata Inatanmu sepertinya sudah tambah buruk Blazing Sun Gang yang diberikan oleh Zhang Tian Wei Sudah ada dalam sistem inventory yang asli King Tian yang mendengar itu pun kaget dan berkata Apa? Kenapa aku bisa melupakan tentang itu? King Tian pun kemudian melihat buku itu sambil berkata Ternyata Blazing Sun Gang yang asli ada di sini bersama denganku Sepertinya Dia meningkatkan level Blazing Sun Gang saat di Hell of 1000 Realms Menjadi level 30 Berbeda dari milik pria ini Yang hanya berada di level 20 Aku punya cara untuk mengatasi orang ini King Tian pun kemudian mendekat ke arah Zhang Daoling sambil berkata Tuan Dawis Blazing Sun Gang milikmu ini sangat palsu Mendengar hal itu Dirinya pun kaget dan kemudian marah sambil berkata Kau boleh meragukan apapun tentangku Tapi kau tidak boleh meragukan Blazing Sun Gang itu Karena itu adalah harta yang asli Mendengar hal itu King Tian pun berkata Kalau begitu Ini adalah tugasku padamu untuk menunjukkan padamu Seperti apa Blazing Sun Gang yang asli Golden Transformation of the Light Part of Armonie Dengan 10,000 Imperol Golden Transformation Mendengar hal itu Pria itu pun sepertinya kaget banget Dia pun kemudian berkata Aku tahu itu Blazing Sun Gang punya lebih dari 20 level Pantas saja aku merasakan Golden Transformation itu bukan Ultimate Extreme Realm Ternyata yang asli ada padamu Bro, apakah kau ingat sisa dari mantra-nya? Aku Zhang Daoling tidak akan pernah berhutang Apapun pada orang lain Apapun yang kau inginkan Aku tidak akan pelit Asalkan aku bisa memiliki hal itu Mendengar hal itu King Tian pun berkata Apakah kau benar-benar yakin Aku boleh meminta apapun? Zhang Daoling pun saat itu Menyetujui hal itu Namun King Tian malah berkata Aku ingin memilikimu Seolah lagi melamar Zhang Daoling Zhang Daoling pun saat itu Jadi malu-malu dan berkata Aku tidak pernah menyangka Ternyata kau menyukai pria Tapi Demi kebangkitan Dragon Tiger Sekte Aku akan bersedia mengorbankan diriku Ayo cepat kemari Mendengar perkataan aneh dari Zhang Daoling King Tian pun menjadi kesal dan berkata Si sialan ini Benarkah dia jenius nomor 1 Di Heavenly Daol Rilom? Kenapa dia sebodoh itu? Nah jadi itu aja Untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!